Nah ini guys, kopinya sudah merah, ini sudah siap dipanen Dan ini episode kedua di kebun kopinya Bu Ida Kofi Pondok Cinta, eksplor ke kebun kopinya pung-pung lagi seger-seger Dan ke sini tuh bawa peda, ada mobil, ada jalan sekitar 500 meter Tidak lho, dimangin gunung ya, tidak, pokoknya seru lah eksplorin lho Ini yang kedua sih, mari ada yang ketiga ya Oh, yang ketiga dijeruk lho, iya lali aku Jadi orang magangnya, aslinya ambil, magang, orang magang Sebenarnya ada ukti ini lho Jadi ini mati dulu lho Ini, sudah mulai panen nih guys, ini sudah merah-merah Merah-merah guys, tak syuting isi guys ya Guys, ini sudah mulai merah ya, kopinya bisa dimakan manis Kayak Mbak Yuk Sri Kita coba ya guys Tapi jangan ditelen bijinya Ya guys, manis guys, kayak Sri Sudah mulai panen ya, kita sekarang kita bun kopi Kopinya sudah mulai panen dan rasanya manis sekali Kayak-ayak yang makan Ya, kita petik kopinya ya Sebenarnya kita ada keranjangnya ya mas Agus ya Tapi enggak ada keranjangnya, akan pun jadi Kita tepik kopinya Ini yang harus dipanen, yang merah-merah ini Kalau yang hijau, masih belum Sebenarnya kopi ini tidak jahat loh ya Selagi kita menyenyakannya tanpa gula Jadi menyehatkan senang mati Kopi Robustang Organik Tutur Lereng Bromo Pasuruan Ini mulai dari sejak Nenek Moyang Tapi mulai produknya Awalnya joss kopi, tutur kopi sampai idak kopi ini mulai tahun 2015 Jadi Alhamdulillah Mulai tahun 2015 sampai 2021 ini sudah banyak varian Dari kopi Robusta dan Arabica nya Karena kita selalu berinovasi dan berinovasi Ini sudah mulai panen guys ya Kopinya Tapi masih belum Kebetulan di kelompok kami, kelompok tani Manunggalenggarso ini Ini di fasilitasi organik internasional Jadi bagus untuk kesehatan tubuh kita Karena orang yang menemukan kopi itu Mencegah jantung, diabetes, asam kurat, kolesterol Tapi minumnya tanpa gula Jadi kalau minum kopi yang bagus itu Di pagi hari jam 6 Karena kita mulai kekurangan oksigen Pagi jam 6, jam 12 sampai jam 6 sore Jadi 3 kali minum kopi Pasti tubuh kita akan menjadi sehat, kuat Dan jauh dari korona Terima kasih Hai guys, tau gak kita sekarang ada dimana? Pemandangan yang sangat cantik ini Kita sekarang berada di kebun kopi miliknya Cafe Ida Kopi Deter ya guys Kopinya sudah siap dipanen Ada banyak macam kopi disini Yang ini masih hijau ya guys Ini gak berasa loh kalau dimakan Nah kalau yang warna merah Kita cari ya guys Yuk kita cari yang warna merah kopinya Nah ini guys Kopinya sudah merah Ini sudah siap dipanen Tapi mau tahu rasanya gak kopinya Kalau begini Kalian kan biasanya kan menikmati kopi yang siap saja Kalau begini nih guys Kita kupas guys ya Kita kupas begini nih Nah Kita rasakan Manis banget Belum tahu kan kalian coba Coba kalian datang kesini guys Kalian rasakan ya Kita seminggu lagi panan loh guys Kesini ya Manis banget Jadi itu tadi keseruan Di episode kedua bareng Mak-mak yang lucu-lucu Mak-mak yang lucu-lucu Yang cantik-cantik Ngomongnya endel-endel loh Pokoknya seru episode kedua lor Di kebun kopinya Bu Ida sambil Kasih tips Buat minum kopi yang sehat itu Kayak gimana Jadi untuk yang ketiga ini Kita bakal Lanjut ke kebun jeruk Nah ini pasti Ini way enak gitu Seker deh Pokoknya Tetap stay ya Oke Iya ya Saya ambil kopi Ini kopinya Gak apa-apa weh Yang penting bisa Bisa nanti buat oleh-oleh